1. Bacalah paragraf-paragraf berikut dengan cermat. Satu usia maja yang berkisar antara 10-21 tahun merupakan fase transisi dari anak-anak ke masa awal dewasa. Pada usia maja anak cenderung mencari identitas dirinya. 2. Hujan terbentuk melalui beberapa tahapan. Pembentukan hujan diawali dengan proses penguapan air oleh sinar matahari. Matahari yang menyinari bumi dapat menimbulkan efek panas, sehingga menyebabkan air danau, sungai, dan laut menguap ke udara. 3. Indramayu, puncak peringatan hari jadi ke-491 Kabupaten Indramayu dilaksanakan di Gedung DPRD Indramayu dalam rapat paripurna DPRD yang digelar minggu. 4. Ada yang menarik dari novel ini, mungkin karena Pak Darwis Trelai adalah dosen di kampus saya, Universitas Indonesia. Maka latar yang ia sampaikan dalam novel ini benar-benar saya rasakan layaknya dalam kehidupan nyata. 5. Paragraf yang termasuk teks berita adalah A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah C. Paragraf yang termasuk teks berita adalah paragraf 3. Pada paragraf ketiga termasuk beberapa unsur berita, yaitu unsur apa, puncak peringatan hari jadi ke-491 Kabupaten Indramayu, unsur di mana, di Gedung DPRD Indramayu, dan unsur kapan, minggu, 7 Oktober. 2. Penggunaan kata-kata teknis atau istilah pada kalimat di bawah ini adalah A. Sementara itu, tim Mabes Polri turun ke Jember untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya pembalakan hutan secara liar, D. Hingga 4 hari sejak banjir bandang menerjang Kabupaten Jember, jumlah korban tewas masih simpang siur. Bupati Jember, Mzajalal, menyebutkan korban meninggal sebanyak 77 orang, C. Senin, air setinggi 20 cm terlihat di ruas jalan persimpangan Plaza dan depan Makmur, kecamatan Wenang, D. Penampilan menakjubkan ditunjukkan oleh pembalap kepunyaan tim Mercedes, Valtteri Bottas yang melakoni sesi latihan bebas 3 di sirkuit Suzuka, Jepang, dalam lanjutan gelaran Formula One. Jawaban yang benar adalah A. Kalimat pada pilihan jawaban A menggunakan istilah ilegal logging, yang berarti pembalakan hutan secara liar. Pada pilihan jawaban lainnya, tidak menggunakan kata-kata teknis atau istilah. 3. Bacalah kalimat berikut ini dengan cermat. Bupati Indramayu, Haji Anna Sopanah mengaku sangat mendukung program yang dibuat Polres Indramayu terkait pembangunan. Program tersebut kataan nafas dengan perda nomor 15 tahun 2006 tentang pelarangan minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu. Kata tidak baku yang terdapat dalam kalimat tersebut adalah A program, pas, B pemberantasan, pekat, C mengaku, kata, D kata, pas. Jawaban yang benar adalah D. Kata tidak baku pada teks di atas adalah kata dan pas. Berikut analisisnya, kata-kata menjadi menurut, kata pas menjadi sesuai, kedua kata tersebut merupakan kata yang tidak formal, dan tidak tepat digunakan dalam kalimat yang memiliki konteks formal. Perbaikan kalimat tersebut menjadi, program tersebut, menurut Anna sesuai dengan perda nomor 15 tahun 2006 tentang pelarangan minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu. 4. Contoh kalimat slogan berikut yang tepat adalah A. Tiada hari tanpa prestasi, B. Kebersihan harus dijaga bersama, C. Rajin-rajinlah membaca buku, D. Menabung untuk hari tua. Jawaban yang benar adalah A. Contoh kalimat slogan adalah Tiada hari tanpa prestasi, slogan tersebut ditulis secara singkat dan menarik. Selain itu, slogan tersebut memiliki makna motivasi dan berupa ajakan yang positif. 5. Salah satu tujuan pembuatan iklan adalah untuk A. Memaksa orang lain memakai suatu produk atau layanan jasa B. Meminta kepada orang lain untuk memberikan pendapat terhadap suatu produk atau layanan jasa C. Menarik perhatian banyak orang terhadap suatu produk atau layanan jasa D. Mewajibkan banyak orang untuk membeli suatu produk atau layanan jasa Jawaban yang benar adalah C. Iklan adalah cara untuk mempromosikan produk, brand atau layanan kepada audiens untuk mendorong ketertarikan, pelibatan dan penjualan Iklan dapat dibuat dalam berbagai bentuk, dari media cetak hingga video interaktif, dan telah berevolusi menjadi fitur penting untuk marketplace aplikasi 6. Berikut merupakan ciri-ciri poster kecuali A. Adanya produk dan log B. Tidak terbatas waktu C. Foto dari produk D. Memiliki sasaran yang jelas Jawaban yang benar adalah B Terdapat beberapa ciri poster, yaitu 1. Adanya tampilan produk yang berupa foto 2. Terdapat batas waktu penayangannya 3. Memiliki sasaran yang jelas 7. Bacalah cuplikan teks berikut dengan cermat 1. Hemat energi untuk menghindarkan global warning Hemat energi berarti juga hemat biaya 2. Dengan hemat energi masa depan kita akan terang dan akan menyelamatkan bumi 3. Hanya orang bijak yang mampu menghemat energi demi kehidupan lebih baik 4. Gunakan listrik seperlunya demi kelangsungan anak cucu Kalimat imperatif dalam teks tersebut adalah A1, B2, C3, D4 Jawaban yang benar adalah D Ciri-ciri kalimat perintah, yaitu 1. Intonasi pada bagian kalimat naik atau meninggi 2. Diakhiri dengan tanda baca seru 3. Biasanya menggunakan partikel kan atau lah Berdasarkan penjelasan tersebut, kalimat imperatif dalam teks di atas adalah Gunakan listrik seperlunya demi kelangsungan anak cucu Hal ini karena pada kalimat tersebut terdapat partikel kan pada kata digunakan 8. Bacalah kalimat berikut Sekarang, kau cangkul pelan-pelan, kata kakek kepadaku Penulisan kalimat tidak langsung yang tepat dari kalimat tersebut adalah A. Sekarang, kau cangkul pelan-pelan, kata kakek kepadaku B. Kakek berkata kepadaku Aku cangkul pelan-pelan C. Kakek berkata kepadaku agar kau cangkul pelan-pelan D. Kakek berkata kepadaku agar sekarang ku cangkul pelan-pelan Jawaban yang benar adalah D Ciri-ciri kalimat tidak langsung Tidak menggunakan tanda petik Intonasi mendatar dan menurun pada akhir kalimat Terdapat perubahan kata ganti orang Berdasarkan penjelasan di atas Penulisan kalimat tidak langsung yang tepat dari kalimat tersebut adalah Kakek berkata kepadaku agar sekarang ku cangkul pelan-pelan 9. Di bawah ini yang merupakan pengertian dari teks eksposisi adalah A. Teks yang berisi langkah-langkah membuat teks B. Teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat Yang bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan informasi-informasi tertentu Agar dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca C. Teks yang berisi cerita tentang realita saat ini D. Teks yang mendeskripsikan suatu benda Jawaban yang benar adalah B Teks eksposisi merupakan teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat Yang bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan informasi-informasi tertentu Agar dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca 10 di bawah ini yang termasuk kaedah kebahasaan dalam teks eksposisi adalah A. Menggunakan kalimat pasif B. Menggunakan kalimat inversi C. Menggunakan kalimat majemuk D. Menggunakan kalimat aktif Jawaban yang benar adalah D Ada beberapa kaedah kebahasaan dalam teks eksposisi Yaitu menggunakan istilah atau makna Adjektifa Kalimat aktif Transitif dan intransitif 11. Bahkan Pada hari-hari tertentu Pengunjung yang datang ke taman yang berada tepat di pinggir pantai itu Bisa mencapai ribuan orang Gagasan utama paragraf di atas adalah A. Pengunjung loang balok B. Lokasi taman loang balok C. Antuasiasme pengunjung loang balok D. Keindahan loang balok Jawaban yang benar adalah A Gagasan utama adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf Pada kalimat teks di atas menggambarkan pengunjung objek wisata loang balok Pengunjung yang datang ke taman yang berada tepat di pinggir pantai itu Bisa mencapai ribuan orang Dengan demikian gagasan utama teks di atas ialah pengunjung loang balok 12. Seminggu menjelang ujian nasional wahyu jatuh sakit Dia harus diopname di rumah sakit selama 4 hari Dengan kondisi kurang sehat dia mengikuti ujian nasional Sehingga dia tidak lulus ujian Paragraf dia atas menggunakan pola pengembangan A. Perbandingan B. Akibat sebab C. Generalisasi D. Sebab akibat Jawaban yang benar adalah D Paragraf di atas menggunakan pola pengembangan sebab akibat Kutipan kalimat dengan kondisi kurang sehat dia mengikuti ujian nasional Termasuk bagian sebab Sedangkan kutipan sehingga dia tidak lulus ujian Termasuk bagian akibat Konjungsi sehingga termasuk kata penghubung kausalitas 13. Perhatikan hal-hal berikut Satu disebut juga dengan penutup Dua berisi penegasan ulang pendapat penulis Tiga berisi opini serta saran dari penulis terkait topik yang dibahas Empat sering disebut juga dengan klasifikasi Hal yang tepat mengenai bagian rekomendasi dalam teks eksposisi ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2 B2 dan 4 C3 dan 4 D1, 2, dan 3 Jawaban yang benar adalah A Struktur terakhir dalam teks eksposisi adalah penutup Atau yang disebut juga dengan rekomendasi Bagian rekomendasi berisi penegasan ulang pendapat penulis Berdasarkan hal-hal di atas Bagian rekomendasi yang terpat terdapat pada nomor 1 dan 2 Hal nomor 3 termasuk dalam bagian rangkaian argumentasi Dan hal nomor 4 tidak termasuk dalam bagian struktur teks eksposisi 14. Berikut ini kalimat yang menggunakan konjungsi kausalitas adalah Aliterasi sangat penting diterapkan dalam kehidupan Karena bisa menjadi fondasi dasar seseorang untuk bisa berinteraksi dengan dunia D. Saat ini Kemajuan teknologi informasi pada media sosial tidak hanya memberikan dampak yang positif Tetapi juga dapat memberikan dampak yang negatif C. Kita harus lebih berhati-hati dalam menggunakan dan menerima informasi yang beredar di media sosial D. Sebagai remaja yang berbudiluhur Kita harus lebih berhati-hati dalam menulis pesan yang akan disebarkan melalui media sosial Jawaban yang benar adalah A Konjungsi kausalitas adalah kata penghubung yang menandai sebab-akibat Seperti jika, bila, kalau, karena, dengan demikian, sehingga, maka, oleh sebab itu, oleh karena itu, agar, dan lain sebagainya Pada pilihan jawaban tersebut, kalimat yang menggunakan konjungsi kausalitas terdapat pada kalimat literasi sangat penting diterapkan dalam kehidupan Karena bisa menjadi fondasi dasar seseorang untuk bisa berinteraksi dengan dunia Konjungsi karena dalam kalimat tersebut digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab-akibat atau kausalitas 15. Perhatikan kalimat berikut Perhatian pemerintah dibuktikan dengan melakukan revitalisasi pasar tradisional di berbagai tempat Kata bercetak miring pada kalimat di atas bermakna A. Perubahan D. Promosi untuk menarik pembeli C. Perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali D. Proses memperbaiki fasilitas Jawaban yang benar adalah C Kata yang bercetak miring pada kalimat di atas yaitu revitalisasi Kata ini berasal dari bahasa asing Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kata revitalisasi adalah perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali 16. Penulisan huruf kapital yang tepat terdapat pada kalimat A. Para perajin gula Jawa mengeluh karena harga jual turun drastis B. Rumah besar bercat warna biru itu dikelilingi tanaman petai Cina C. Sebagai seorang menteri Dia memiliki tanggung jawab yang besar D. Galuh sedang membaca novel bekisar merah karya Ahmad Tohari Jawaban yang benar adalah D Galuh sedang membaca novel bekisar merah karya Ahmad Tohari Pada jawaban D, penulisan huruf kapital benar Baik pada penulisan judul novel maupun pada nama pengarang 17. Nasihat-nasihat kecil orang tua pada anaknya berangkat dewasa Taufik Ismail Jika adalah yang harus kau lakukan Lalah menyampaikan kebenaran Jika adalah yang tidak bisa dijual belikan Lalah yang bernama keyakinan Jika adalah yang harus kau tumbangkan Lalah segala pohon-pohon kesaliman Isi puisi tersebut adalah A. Pesan-pesan yang diberikan orang tua kepada anaknya B. Pentingnya menyampaikan kebenaran C. Hidup ini penuh dengan pilihan yang harus ditentukan D. Nasihat-nasihat yang baik dari orang tua Jawaban yang benar adalah A Isi puisi tersebut adalah tentang pesan-pesan yang diberikan orang tua kepada anaknya Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa nasihat dari orang tua kepada anaknya diantaranya menyampaikan kebenaran mempertahankan keyakinan dan menumpas kesaliman 18. Sepi menyanyi Malam dalam mendoa tiba Meriak muka air kolam jiwa Dan dalam dadaku memerdu lagu Menarik-menari seluruh aku Hairil Anwar Imaji yang menonjol pada puisi tersebut adalah A. Visual B. Taktil C. Auditif D. Perasa Jawaban yang benar adalah C Imaji yang menonjol pada puisi tersebut adalah auditif atau citraan pendengaran Hal ini dapat terlihat pada larik Sepi menyanyi Malam dalam mendoa tiba Dan Dan dalam dadaku memerdu lagu Larik tersebut menggambarkan citraan pendengaran karena tergambar suasana sepi dan mendengar lagu merdu 19. Perhatikan teks berikut ini Nelayan sudah mengetahui ikan mati sebenarnya sejak Kamis kemarin Semula nelayan masih menganggap normal Tapi hari ini jumlah ikan yang mati semakin banyak sehingga membuat resah Apalagi warna kemerah-merahan bertambah luas hingga ke tengah laut Kalau banyak ikan kecil yang mati pasti tangkapan ikan akan berkurang keluparan nelayan Hal pokok yang terdapat pada paragraf tersebut adalah A. Semula nelayan masih menganggapnya wajar B. Jumlah ikan yang mati makin banyak dan warna kemerah-merahan bertambah luas C. Nelayan sudah mengetahui ikan mati sejak hari Kamis D. Banyaknya ikan kecil yang mati meresahkan nelayan Jawaban yang benar adalah C Hal pokok yang terdapat pada paragraf tersebut adalah nelayan sudah mengetahui ikan mati sejak hari Kamis Hal pokok ini dapat ditemukan dalam kalimat utama yakni nelayan sudah mengetahui ikan mati sebenarnya sejak Kamis kemarin 20. Amati puisi berikut ini Tetesan air menyerbu bumi Memaksa sang awan menangis Sementara butiran-butiran bening menari di atas tanah Petir tak berbicara banyak Hanya angin yang berlari menerjang alam Puisi di atas menggunakan gaya bahasa A. Personifikasi B. Hiperbola C. Metafora Jawaban yang benar adalah A Puisi di atas menggunakan gaya bahasa personifikasi Gaya bahasa personifikasi adalah gaya bahasa yang menggambarkan benda mati seolah-olah hidup Gaya bahasa personifikasi terlihat pada keseluruhan larik puisi di atas Tetesan air menyerbu bumi Memaksa sang awan menangis Sementara butiran-butiran bening menari di atas tanah Petir tak berbicara banyak Hanya angin yang berlari menerjang alam 21. Penerimaan Kalau kau mau ku terima kau kembali Dengan sepenuh hati Aku masih tetap sendiri Kutahu kau bukan yang dulu lagi Bak kembang sari sudah terbagi Jangan tunduk Tentang aku dengan berani Kalau kau mau ku terima kau kembali Untukku sendiri tapi Sedang dengan cermin aku enggan berbagi Hairil Anwar Kata cermin dalam puisi tersebut melambangkan A. Bayangan diri B. Kekasihnya C. Orang tua D. Orang lain Jawaban yang benar adalah A. Kata cermin dalam teks puisi tersebut adalah bayangan diri Diksi dalam puisi yang digunakan pengarang biasanya bermakna konotatif Hal ini diakukan dengan tujuan memperindah kata-kata di dalam puisi Kata cermin dalam teks tersebut bukan merupakan alat untuk melihat diri Melainkan bayangan 22. Perhatikan puisi berikut Burung darah jantan yang nakal Yang sejak dulu kau piara Kini terbang dan telah menemui jodohnya Ia telah meninggalkan kandang yang kau buatkan Dan tiada akan pulang Buat selama-lamanya Berdasarkan puisi tersebut Kata kandang merupakan simbol dari A. Sekolah B. Rumah C. Kantor D. Terkurung Jawaban yang benar adalah B Simbol adalah salah satu unsur pembangun puisi Simbol atau lambang merupakan penggantian suatu hal atau benda dengan benda lain Kata kandang dalam puisi tersebut merupakan simbol dari rumah Penyair memilih kata, kandang, karena kandang merupakan simbol dari tempat tinggal hewan peliharaan Dan di dalamnya tersedia kebutuhan pangan yang cukup 23. Perhatikan teks berikut Akhir-akhir ini, istilah gempa bumi sering dibicarakan oleh banyak orang Sepanjang abad 20 dan 21, gempa telah mengakibatkan banyak kematian dan kerugian material yang sangat besar Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tak pernah ada peristiwa alam lain dalam sejarah yang berpengaruh langsung pada manusia Selain gempa bumi Bencana gempa bumi telah menjadi peristiwa yang sangat ditakuti Berdasarkan strukturnya, teks eksplanasi di atas merupakan bagian A. Rangkaian kejadian, B. Penyebab maupun akibat, C. Identifikasi fenomena, D. Ulasan Jawaban yang benar adalah D Paragraf tersebut termasuk bagian dari interpretasi atau ulasan Karena penulis memberikan tanggapan mengenai dampak gempa bumi bagi manusia 24. Bacalah teks di bawah ini 1. Dengan tenaga yang besar dalam gelombang air tersebut, sangat wajar jika bangunan di daratan bisa tersapu dengan mudah 2. Gelombang tsunami ini merambat dengan kecepatan yang tak terbayangkan 3. Gelombang tersebut bisa mencapai 500 sampai 1000 km per jam di lautan 4. Pada saat mencapai bibir pantai, kecepatannya berkurang menjadi 50 sampai 30 km 5. Meskipun berkurang pesat, kecepatan tersebut sudah bisa menyebabkan kerusakan yang parah Kalimat pada teks eksplanasi tersebut yang mempunyai unsur kausalitas adalah nomor A1, D2, C3, D4 Jawaban yang benar adalah A Kalimat pertama menunjukkan adanya unsur kausalitas Pada kalimat, dengan tenaga yang besar dalam gelombang air tersebut, menunjukkan sebab, dan kalimat, sangat wajar jika bangunan di daratan bisa tersapu dengan mudah, merupakan akibat 25. Tak hanya menimbulkan berbagai macam penyakit, sampah juga dapat menjadi sebab munculnya bencana alam banjir Banjir yang ditimbulkan oleh sampah ini juga mendatangkan kerugian-kerugian baru seperti misalnya muncul penyakit kulit, DBD, dan kerugian material yang cukup besar Banjir yang diakibatkan oleh sampah bermula pada pembuangan sampah ke sungai secara terus-menerus dan konsisten dalam jumlah yang besar Hal ini tentu akan menyebabkan sulitnya air mengalir, pendangkalan sungai, menyempitnya luas sungai, dan lain sebagainya, sehingga berakhir pada bencana banjir Banjir yang terjadi akibat sampah tentu akan sangat merugikan lingkungan terlebih lagi dalam segala aspek dan sendi kehidupan manusia Teks eksplanasi di atas mengemukakan tentang masalah atau fenomena, A. Agama, B. Sosial, C. Alam, D. Ekonomi Jawaban yang benar adalah C Teks tersebut membahas mengenai banjir yang melanda lingkungan warga Banjir termasuk ke dalam bencana alam, seperti yang diungkapkan pada kalimat, tak hanya menimbulkan berbagai macam penyakit, sampah juga dapat menjadi sebab munculnya bencana alam banjir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!